Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini guys dari Jabatan Penerangan Malaysia Oke langsung saja saya penasaran sekali dengan cerita ini Ya kan karena saya belum pernah mendengar Nah mungkin ini berkenaan dengan tentara di Malaysia seperti itu Jadi langsung saja kita play videonya let's go Apa dia berjuang nih dia kata orang atas suruh Orang atas itu siapa dia? Wali-wali dia kata Wali-wali itu yang mana satu Dan ini ada kalaknya yang seolah-olah macam kerasuk kan Nak supaya Dr. Mahathir letak jawatan Malaysia ni ditadbirkan ikut permintaan Islam Alright Ini berkenaan dengan apa ini guys? Saya Abdul Razak bin Muhammad Yusuf Berupakan komander pada unit 69 komando Pada Julai 2 hari bulan Mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai Al-Ma'unah ni Telah masuk ke kem Ashkawatania di Kolarui Dan 304 di Greek Mereka telah mencuri lebih daripada 114 laras senjata M16 GPMG Beribu-ribu Teroris Mereka berkumpul di satu tempat Dukit Jenalik Di sebuah Oh pemberontak ini mesti guys Ladang durian Sebenarnya Masa saya berbincang dengan ketua Al-Ma'unah tu Mereka Nyatakan mereka ni Satu kumpulan pejuang Yang Nak supaya negara kita ni Malaysia ni Dilaksanakan Undang-undang Islam Itulah tujuan mereka Jadi ketua ini Okey Agar supaya undang-undang Islam Islahnya diterapkan di Malaysia Dia oleh Amin Dia bekas anggota Ashkawatania juga Saya bersama dengan 18 orang anggota yang lain Kami diarahkan untuk menembak Keges ke kawasan musuh Supaya pihak sentera akan masuk Untuk neutralize Kumpulan Al-Ma'unah tu Tetapi Setelah kita merapati kawasan tu Dan kita lihat Tempat tak sesuai untuk ditembak Sebab dia berada di lembah Kalau asap ni selalu dia naik ke atas Lalu kita tembak Kita yang duduk di atas Yang teruk Sebelum kita assault Jadi kita tengah berbincang tu Saya suruh salah seorang pada anggota saya Untuk buka set Kita dapat maklumat Ada dua orang Anggota Al-Ma'unah ni Dah keluar Lari meninggalkan pasukan dia Dan ditangkap Dan menurut laporan Mengatakan yang Ramai lagi yang nak menyerah diri Macam dia orang tu Daripada laporan itu Menguatkan saya Untuk masuk ke kawasan tu Kalau boleh Kita neutralize dengan cara yang baik Yang aman Sebab apa-apa kejadian Krisis ni Kita akan cuba Selesaikan dengan cara yang aman dulu Dan serangan Yang membunuh ni Merupakan final option Dan ini yang kita cuba buat Sebab tu adanya Kumpulan perunding Terjadinya krisis Kita akan cuba Perunding dulu Dan once Beyond repair punya Situasi Masa Eh saya enggak enggak faham Maaf kalau salah Yang disebutkan Istilahnya ni Pemberontak Ataupun Apa gitu kan Tapi Namanya adalah Al-Ma'unah Yang terakhir kita buat Kalau tidak Kita akan cuba Nutrilize dengan cara perundingan Dan ini yang saya buat Ikut ni Dan saya merapatilah Betul-betul rapat Hinggalah Saya dah sampai ke satu batu tu Yang batu tu berada lebih kurang daripada Sungai Tempat waterpoint Anggota Al-Ma'unah ni Gunakan Kalau seorang Anggota Al-Ma'unah ni Turun Dan masa tu Dia ambil semayang Masa dia turun ambil semayang tu Saya tengah mengikuti Pergerakan dia tu Dengan bedekkan senjata Bila tengok-tengok Dia tengah ambil semayang tu Kita terasa hati Dia nak semayang tu Aku tak semayang lagi ni Jadi kita kata Dalam hati tu Menyerah layup Menyerah layup Kita tak tahu sama ada intuition dia Kita bercakap dengan hati ni Dia dengar kataan Menyerah layup tu Daripada hati Ataupun Terpacul daripada mulut kita-kita pun Tak tahu masa tu kan Kita tengah doa kan Dia balik Dia melangut ke atas Memang dia tengok saya tengah Membedek senjata ke kepala dia Dia pun buat macam tu kan Jangan tembak teman Teman menjahidin Itu kata je Itu saya jawab lah Takkan teman nak tembak kan Dia pun kata Teman nak menyerah Tapi bagi teman mandi dulu Dia kata dia nak menyerah Tapi bagi DMX-9 dulu Macam mana dengan yang lain Sebenarnya Sebenarnya bekas Anggota polis juga Yang 69 ni Tapi Sebab dia terlibat dengan Arkam Dia diberi kata dua lah Sama ada nak Nak duduk dalam 69 Ataupun Kekal dengan Arkam Dia pilih untuk Kekal dengan Arkam Dan berhenti pada polis lah Jadi kita tolong Kosongkan senjata tu Keluarkan magazin Dan kosongkan senjata untuk dia Dan nak letak senjata tu Di tempat ni lah Dia tanya Siapa dia ketua ni Saya minta supaya Zaid ni Tunjukkan saya Kenalkan saya dengan Amin Jadi bila saya sampai Kepada Amin Dan saya pun bagi salam lah Saya terus ni lah Ini Amin kan Yang keluar daripada majalah Senjata Bela diri Apa semua tu Sebenarnya itu adalah Ice breaking saya dengan Amin Kita tahu yang dia silat Kita beritahu kita orang silat Dan kita tanya dia Kenapa buat macam ni Dalam silat Dia tak kata salah tumbuk Kalau kita kalah Dia tak kata kita salah Tenang sebab kita kalah Dia kata kita salah langkah Kalau tengok Baca bukulah tentang ni Bila dia tersalah langkah Dia kecundang Langkah yang dia alami Ini salah saya kata Kenapa Berbetulkan langkah ni Jadi mungkin Pada pengenalan yang saya tunjukkan Pada dia tu Dia macam Sok lah Jadi saya tanya dia lah Apa tujuan perjuangan dia ni Saya kata Yang pertama Nak supaya Dr. Mahathir Letak jawatan Yang keduanya Malaysia ni ditakbirkan Ikut pemerintahan Islam Saya kata kepada dia Kalau Mahathir letak jawatan Dilaksanakan pemerintahan Islam Siapa yang nak jadi pemerintah Saya kata Kita carilah ulama'-ulama' Yang boleh jadi pemerintah Dengan keadaan yang begini Takkan dia pula Yang jadi pemerintah Saya kata Sebab apa yang dia buat ni Tak menggambarkan Kekuatan diri dia lah Untuk nak jadi pemerintah Yang pertama Dia menggunakan kekerasaan Dalam kejadian ni Ramai yang terbunuh Bila dia kata Nak dilaksanakan Islam Saya kena test dia Pengetahuan dia tentang Islam juga Dia pun katakanlah Tahu tak Dalam Islam ni Kita disuruh Menyeru orang Dengan cara yang baik Serulah kejalanan Tuhan kamu Dengan cara hikmah Contoh toladan yang baik Tahu tak apa dia hikmah Tanya dia kan Dalam hikmah ni Dia ada masalahat musalat Dia ada istihsan Dia pun banyak pusing cakap Dia distract kita dengan Baju ayat bagi Pak Syekh ni Saya panggil dia ustaz Dan dia panggil saya Pak Syekh Kita nak tengok dia punya ni Baru saya tahu yang Dia ni tak over Valvus dalam Dalam agama Inilah banyak Kataan ayat-ayat Quran Sebagainya Sampai dia sambung Tak dapat sambung Kita tanya dia Tentang penasah Mansur Ayat Quran Dia kurang memahami Jadi bila kita dah dapat Yang dia tak over Pandai tentang agama Jadi kita banyak Mengasak dia tentang Pengetahuan daripada agama Dan bersama-sama Dia ada dua tiga orang Yang memang ada pendidikan agama Orang tu pula Duduk di belakang saya Seolah-olah nak Gun protection saya Daripada Amin tu Saya tanya dia Kenapa dia berjuang ni Dia kata orang atas suruh Orang atas tu siapa dia Wali-wali dia kata Wali-wali tu yang mana satu Wali ni ada banyak Ada budala Raus Kutub Nukabak Nujabak Nukabak Budala Masya Allah Ini ketua komandonya Bukan kaleng-kaleng Guys asli Ada banyak Jadi yang mana satu Kita tanya Kalau kita tak kenal Wali-wali Silap-silap kita Yang suruh kita Kita kata wali Sebenarnya jin cerita ni boleh Saya sebenarnya Amin tu Bila saya tengok dia sebenarnya Ada beberapa ketika Yang dia ni Bila saya tengok dia Dia ni bukan Sedar sangat lah Dia ni ada Kalah ni yang seolah-olah Macam kerasukkan Bila kita tengok mata dia Mata dia seolah-olah Lari-lari tak mahu Memandang Nak lawan mata kita Itu tanda-tanda ni lah Bila kita rukihkan orang Kalau kita tengok Orang tu sedar ke tak sedar Gangguan tu dah keluar betul-betul Kita selalunya Kita akan tatap mata dia Dan lawan mata dia Kalau dia lawan mata kita Mata bertentangan tu Tanda dia dah betul-betul sedar Tapi kalau dia lari-lari Mata dia begitu Tanda dia masih Dalam keadaan gangguan lah Itu yang berlaku pada Amin Masa seberbual dengan dia tu Memang saya tanya Amin Betul kan nak menjarah diri Yang dia kata Macam mana nak lawan Mak sendiri tak meresui Perjuangan kita Mak Amin ni Datang Merayu Amin Saya katakan Takkan aku nak tembak Seorang anak Di depan mak dia Takkan aku nak bunuh Seorang suami ni Di depan isteri dia Bila kita dah tahu Dia ada gangguan Kita pun Kita gunakan ni lah Yang sunnah-sunnah Bismillahillazilah Yadru Al-A'udzubi kalimati Laitam Matimin syarimah Kala Itu biasalah Itu amalan kita Yasin ayat 9 Itulah kita gunakan Untuk kuatkan Semangat kita Untuk bersama-sama Kumpulan ni kan Bila kita dah tahu Dia dah dalam keadaan Kerasukan gitu kan Kita pun baca Semuanya surat ini Daripada Sulaiman Dan dengan nama Allah Pengasih lagi penyayang Allah ta'lu alaya Naklah kamu datang pada aku Waktu ni muslimin Janganlah kamu menyombong pada aku Datanglah pada aku Dengan menyerah Ibaratkan kepala senjata satu Kepala dia lah Datanglah kamu dengan Muslimin Muslimin ni Dia kisah terletak dekat Ujung kasut ni Saya letakkan Kepala senjata satu Pada kasut tu Jadi Tunduk lah Lepas tu Macam Amin tu dah Tak banyak cakap dengan saya Cuma kawan-kawan dia Yang lain-lain Banyak murid-murid dia Katanya tertarik dengan dia Berarti ini pengajarannya Istilahnya Bekerja sama dengan Jin Seperti itu ya guys Kalau istilahnya Mendengarkan Kisah ataupun cerita Daripada ketua komando ini Ya kan Bahasanya si Amin ini Ya Ada gangguan Gangguan makhluk halus Di dalam dirinya Seperti itu Lalu ceritakan tentang Rakyat-rayat Di negara-negara yang tertindas Dan senjata-senjata Yang diambil ini Kemungkinannya Katanya nak dihantar Ke negara-negara Islam Yang tertindas Pada mulanya Saya dah naik Takap dengan Amin Dan setelah beberapa Perbincangan Memang saya tanya Amin Betul kan nak menyerah diri Yang dia kata Macam mana nak lawan Mua sendiri tak meresui Perjuangan kita Itu kata dia Menunjukkan rayuan yang Dibuat oleh pihak CMT Krasis management team Memang berjaya Itu sebabnya Katanya orang yang menyerah diri Pada awal pagi itu Yang ditangkap itu Kata ramai lagi nak menyerah diri Rayuan yang dibuat Oleh keluarga-keluarga ini Menyebabkan diorang Patah semangat Perjuangan diorang Amin sendiri pun kata begitu Tapi Bila dia dah kata Nak menyerah diri Saya pun Minta supaya dipasang Alat perhubungan Dan saya pun bagitahu Semua call sign Kumpulan X-ray Nak berdamai Dan masuk Cara aman Dia tak kata menyerah diri Sebab dia akan Merendahkan diorang Jadi bila kita kata Berdamai itu Diorang rasa lebih Selesa Bila dia kata itu Gong-gong-gong dengar Dan kenderaan Tentera ini Bila dia besar Bukit itu kecil je Sebenarnya Ada empat Rasa bergegar Bukit jenalik itu Dan kumpulan Al-Ma'unah ini Yang dah mana letak senjata pun Seolah-olah macam Nak ambil balik senjata Masa itu saya dah berserangan Masa itu Eh jangan Jangan lawan Jangan lawan Bila kumpulan tentera masuk Nilah Masuk caraman Masuk caraman Diorang dah berdamai Dalam masa yang Sama kita duduk Leraikan jalan Jangan lawan Jangan lawan Tengok sebelah sini Yang ni Diorang neutralize Dengan cara yang ni Bila dia masuk sebelah sini Sebelah sini Tengok nanti takut Yang sebelah ni pula Lawan Kita pergi pula Pula sini Jangan lawan Saya pun pergi Pada Tuan Adi Tuan They all have surrendered That is their leader But careful He is mentally unstable Jadi masa itu Saya menulis pada dia Dia memang Dia pegang Senjata dia Ada launcher Di bawah ni Jadi dia macam itu Dan kita tengok Mata dia pun Kita tahu dia dalam Keadaan teran Kebetulan Inspektor Akmal Datang Tuan-Tuan Penisiu Arahkan Tuan keluar Pada kawasan ni Memang dulu pun Dia dah arahkan keluar Tapi kita dah Ni kan Kalau terlampau ramai Menikut spoiler sup kan Jadi saya pun Ambil putusan untuk keluar Bila keluar tu Tiba-tiba Terdengar bunyi letupan Tembakan Tapi dia orang ramai Dah ramai Satu APC Ada 12 orang Dah lebih pada ni Saya suruh Anggota saya ambil cover Kita masih dekat Satu satu Medic Saya suruh orang saya down Dan suruh orang saya buka set Perlu kebantuan Dan orang kata tak perlu Perjalanan saya lah Sebenarnya apa yang Saya laksanakan ni Sebenarnya mengikut SOP yang dibuat oleh Kerajaan sebenarnya Dan yang satu Memang saya disuruh Untuk berundur Tapi ikut memang Taktik kita ni Once kita dah gain ground Kita tak boleh lose ground Once kita dah ada contact Kalau kita ke belakang pula Nanti siapa nak contact balik Once kita dah dapat ground Kenapa kita nak lose ground Kita kena maintain Dan menang ground tu Maintain Remain untuk Menang ground lagi Dan lagi Dan lagi Jangan merasa pandai Tapi hendaklah pandai merasa Itu mursi saya selalu langgan Kalau kita nak orang buat baik Ha ni guys Jangan merasa pandai Tetapi hendaklah pandai merasa Haa Hendak Tapi hendaklah pandai merasa Itu mursi saya selalu langgan Kalau kita nak orang Buat baik dengan kita Kita kena buat baik dengan orang Bila Mak Amin ni Datang Merayu Amin Supaya keluar daripada kawasan tu Saya katakan Ish takkan aku nak tembak Seorang anak Di depan mak dia Lepas tu isteri Pada salah seorang Pada Muta Ma'unah ni Pula merayu Keluar apa semua Eh takkan aku nak bunuh Seorang suami ni Di depan isteri dia Aku pun ada benda-benda ni Itu kata Rabitah ni Maksudnya Kadang-kadang kita ni Benda-benda yang kita sayang Datang balik pada diri kita Dan kita berjuang Kerana orang yang kita sayang Selalu saya katakan Perjuangan saya ni Not because of those We hate in front of us Tapi because of those We love behind us Bukan kerana orang Yang kita benci depan kita Tapi orang yang sayang Di belakang kita Kita nak belak Itu perjuangan kita Kami ni Anggota keselamatan ni Kita dibayar gaji Untuk berkorban Kita tak risaukan Tentang diri kita Apa yang kita risaukan Orang-orang yang kita Dibayar gaji Dereka ni pula Terancamkan Nyawa mereka Yang tak selamat Dan sebagainya Kita sebagai polis Memang kita berkorban Kita dibayar gaji Untuk berkorban Penjawat awam Itu tugas kita Untuk mempertahankan negara Untuk mempertahankan rakyat Itu tugas kita Dan apa yang kita risaukan Ialah orang yang kita Biarlah kita yang terkorban Sebab bagi kita Menang Menang tu Bukan sahaja setakat ni Syahid pun menang Syarat kita kena ikhlas Menang bukan Kita dah berjaya kalahkan musuh Itu kita menang Bukan itu Syahid pun menang juga Yang penting Niat kita ikhlas Kita buat tu Karena Allah Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Kisah sebenar Daripada Alma Una Dan persatu Paduanya sudah kita tonton Dan pertiganya Saya cari belum ada guys Jadi ya mungkin Nanti selanjutnya Kita akan membahas lagi Daripada Kongsi Alma Una ini guys Kisah sebenar Daripada Alma Una Ternyata Seperti itu ya Mungkin Hal-hal yang terjadi Kepada Orang-orang yang demikian Itu juga bisa jadi Karena kelainan Kelainan itu Maksudnya adalah Kayak kesurupan Ya kan Karena dia mengamalkan Amalan-amalan Yang bertentangan Dengan agama Islam Seperti itu Jadi intinya Kalau kita istilahnya Faham dengan agama Ya kan Masuk ke dalam agama Islam Lalu kita mempelajari Semuanya sudah ada Senjata-senjata doa Yang mana bisa melumpuhkan Hal-hal yang demikian Seperti itu Sebagaimana yang dikatakan Oleh komando tadi Polis tadi ya guys ya Masya Allah ini Bisa dikatakan Bukan kaleng-kaleng Karena Masya Allah ya Ketika dia Melihat seseorang Dan ada sesuatu Hal yang berbeda Dari tatapan matanya Disitu bisa menandakan Bahwasannya orang tersebut Kelainan Ataupun bisa dikatakan Dirasuk Seperti itu guys Ada jin di dalamnya Yang menguasai tubuhnya Seperti itu Wallahualam Bisawab Semoga bermanfaat ya Kongsian kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Dan saya baru tahu guys Ada Kisah seperti ini Di Malaysia Semoga bermanfaat Dan saya meminu Untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax